assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat baterai indikator 12 volt ini menjadi 24 volt jadi saya tulis saja 24 volt oke seperti ini sebetulnya kalau kalian bisa melepas resistansi ini resistor ini mudah sekali saya sudah catatkan ini sudah benar sesuai gambar Hai urutan di PCB ini terlihat bro R12 R1 seperti ini R13 R5 R4 R3 R2 R11 R10 dan R9 untuk merubah 12 menjadi 24 ini agar bisa jadi yang kalian rubah yaitu resistor pembatas arus led mudahnya kalian kali dua saja jadi ganti dengan 4700 atau dikali 2 jadi 4700 kalian ganti dengan dapatkan 6 saja kemudian ini juga kalian ganti karena ini perbandingan 10K R1 nya kalian ganti menjadi dua kali lipatnya 20 sorry 24 ini harus lebih besar Oh sorry R1 separuhnya diganti menjadi 5 kg karena ini perbandingan nanti akan saya terangkan cara kerjanya kemudian yang kalian kalian ganti salah satu resistor ini ini tujuannya Oke cara kerjanya saja dahulu jadi cara kerjanya khusus untuk 12 volt ini merupakan zener saya tulis saja ini VZ VZ rumusnya VZ sama dengan 1 dikali 2,5 volt R1 ditambah R14 dibagi R15 dikali 2,5 volt mampusnya B الفat scaleheads ini pada European dep expresses ini dengan waktu 12 volt Z dikali 4 Hai ini VZ ini saya hitung udah baru berapa ya kau kita hitung dahulu jadi VZ ini Bila 12 Volt untuk langkaian ini VZ sama dengan 1 ditambah 3.900 dibagi 1500 dikali 2,5 volt ini didapat 2,6 jadi 3,6 dikali 2,5 volt didapat 9 volt jadi rangkaian ini VZ nya sama dengan 9 volt berdasarkan perhitungan jadi stabilnya inputnya minimum 9 volt paham ya bro maksudnya dari rangkaian ini kemudian 9 volt ini menjadi tegangan referensi of M oke saya contohkan saja misalkan ini V1 V4 oke untuk menghitung V4 kalian perhatikan untuk para pemula khususnya karena ini 9 volt kalian lihat jadi pembagi ini yang saya sebut pembagi tegangan sebagai referensi saya tulis saja 3 kg 1.500 330 330 330 1 2 3 4 5 oke jadi ini 10k 330 ini 1500 dan 3k ini 9 volt yang akan kita hitung ini V4 jadi V4 kalian perhatikan setiめin mareksi kita menuris sama yang 8 V B3 dibagi 100 adalah 1 dan yang 7 pohon pas saya 1 katanya karena kita sering kita menurutkan Oh saya berdasarkan masih 7 k dan 2 x 3 k dan ternyata kejutan ini volt kalian ke the free 2 X k dan 3 k dan V1 ilustrikan, 8 k dan 3 ketiga atau 3 ketiga untuk bisa 12 K dan como saya hitung dahulu ini anggap saja 1 kilo, 11 kilo ditambah 14 kilo 15,5 kilo dibagi 15,5 didapat sekitar 5,8 volt oke untuk rangkaian ini V4 didapat sekitar 5,8 volt paham ya bro jadi lampu ini merah kalau tidak salah D4 bila mendapat tegangan di atas inputnya, kalian lihat ini 10 kilo artinya tegangan dibagi 2 benar, jadi bila tegangan disini melebihi 5,8 maka ini akan 0 paham ya bro, ini positif oke, kembali lagi untuk merubah ke 24 jadinya dirubah salah satu R ini kalian hitung dengan rumus ini kemudian semua R ini kalian kali 2 R ini kalian bagi 2 itu cara pertama cara kedua sedikit dicopot jadi kalian tambah disini 78,12 masuk ke positif ini positif input terlihat loh negatifnya sama dari input kalian beri resistor yang besar saja misalkan 10 kilo 10 kilo jadi kalian ambil disini masuk ke yang kalian lepas yaitu saya coret saja solderan ini yang kalian lepas atau R10 jadi kalian sambung dari sini ke ambil ke sini ini dilepas ini dilepas kalian ambil ke pembagi 2 tegangan input oke, dengan cara ini sudah bisa digunakan untuk 24 volt inputnya dengan cara melepas R1 ini jadi ini lebih mudah oke, bila tanpa ada yang dirubah jadi kalian dalam video ini kalian harus pahami pembagi tegangan ini umumnya seperti ini sebagai referensi tapi kita akan buat pembagi tegangan yang saya buat agar terlihat fotonya terlihat bagus menggunakan resistor ini oke, jadi nanti rangkaiannya ini sudah saya buat jadi inputnya 24 volt ground saya menggunakan 68 ohm disini 100 ohm ini tidak terlalu tepat tapi bisa sebagai indikator ini 5 watt kemudian masuk ke modul positif oke, ini saja jadi yang akan saya coba tapi kalian harus pahami cara kerja dan yang paling benar seperti ini untuk merubahnya tapi akan saya coba menggunakan resistor oke saya solder dahulu oh ya sebelumnya untuk merubah 12 jadi 24 selain mengganti ini semua R R1 dan salah satu R ini R13 juga kalian harus ganti jadi R13 ini kalian ganti menjadi 220 ohm saja paham ya bro jadi yang diganti cukup banyak oke ini sudah jadi kalian perhatikan ini akan saya coba ini cara yang paling mudah tapi salah artinya tidak begitu presisi jadi inputnya ini ini ground kalian perhatikan groundnya sama kita ambil di tengahnya dan ini input kalian lihat 20 harusnya bisa ini atau kita ukur saja tegangannya jadi saya ukur tegangan setelah resistor apakah bekerja kalian lihat 20 masih off kalian lihat ini bekerja walaupun tidak begitu presisi tapi bisa bekerja saya coba naikkan tegangannya pada tegangan input berapa led merah sudah mulai menyala arusnya 11,9 atau 12 kalian lihat tegangan input 22 led merah mulai menyala ini panas bro karena arusnya 100 mA tapi tidak masalah memang panas oke saya coba naikkan kalau 24V artinya maksimum 26 oke saya coba sampai 26 kalian perhatikan pembagi tegangannya kalian lihat artinya bisa digunakan dan ingat resistor ini panas terutama yang ini yang 68 ohm tapi tidak masalah jadi ini cara paling mudah tapi menurut saya salah karena R pembagi tegangan ini contoh R pembagi tegangan dijadikan catu sebetulnya yang benar pembagi tegangan R dijadikan sebagai referensi paham ya bro kesimpulan dari percobaan ini oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati